Hai semuanya, welcome back to Nels by Sindorella Balik lagi di YouTube channelnya Jai Sindorella Buat kalian yang pertama kali datang di YouTube channel ini Welcome, dan buat kalian yang udah lama Thank you so much kalian masih setia di YouTube channel aku Kali ini kalian lagi ada di channel Nels Education-nya Bersama saya Jennifer Dan kita bakal bikin tutorial Gimana sih caranya remove kutek gel Yang gampang dan mudah menggunakan Remove the pack Karena pasti kalian bingung banget ya Gimana caranya Nah kali ini aku akan langsung aja kasih ke kalian tutorialnya Jadi jangan di skip videonya Oke, check this out and happy watching Oke, langsung aja masuk ke tahap tutorial Jadi disini aku akan kasih tunjuk ke kalian tutorial Gimana caranya remove kutek gel Jadi ini kutek gel bukan nail extension Jadi ini gel biasa aja Nah kali ini peralatan yang akan aku pakai itu adalah Peralatan inti dan bahan intinya itu adalah Si remover pad seperti ini Kalau kalian sering liat Banyak banget juga mereknya Yang gak cuma si Miao Shi ini Jadi banyak mereknya di Shopee Kalian cari aja tulisannya remover pad ya Dan itu selanjutnya aku udah punya buffer Juga ada kikiran kuku yang tipis Sebenernya ini media untuk nanti manicure nya Tapi mostly yang dipakai itu adalah kikiran kuku yang kasar Ini bahan intinya dan peralatan intinya Terus satu lagi yang diperlukan itu adalah pendorong kutikula seperti ini Jadi ini nanti gunanya yang akan mendorong sisa-sisa gel yang masih lengket di kuku kita Nah terus untuk sisanya apalagi kak yang perlu kita siapkan itu adalah peralatan express manicure Kalau kalian mau tahu tutorialnya langsung aja tonton videonya Udah aku bikin waktu itu Jadi judulnya adalah cara Cara Manicure Cara tutorial manicure Langsung aja kita lanjut ke tahap pertama Yaitu kita akan kikir dulu permukaan atasnya Sampai tokotnya itu bener-bener keangkat Jadi kita cuma kikir bagian tokotnya aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke bagian sebelah kanan kalian bisa pakai buff kalau kalian memang kesusahan untuk naro kuku kalian Oke kali ini kita langsung aja bersihin dikit Habis itu aku akan langsung buka aja Remover padnya Cara bukanya kalian robek bagian atasnya ini Terus kalian tinggal tarik aja plastiknya ini Dan kalian bisa taruh di kukunya dengan cara seperti ini Jadi tulisan nailnya ini harus Nailsnya ini harus di atas Jadi kayak gini Posisi si kapasnya ini Yang udah ada asetonnya Ini harus kena sama si gelnya Jadi harus pastiin kayak gini Terus kalian bisa lipat Nah untuk media pembantunya sendiri Oke ini kita lipat dulu ya Dan di atasnya itu bisa kita tekan seperti ini Untuk media pembantunya sendiri Kalau memang kalian mau make sure bahwa Nanti itu dia itu kena sempurna Kalian bisa menggunakan penjepit remover kayak gini Jadi ini penjepit untuk supaya dia lebih Kantep gitu ya Lebih kayak nggak lari-lari gitu loh Oke sekarang kita lanjutin semuanya Jadi kita Kalau yang buka kayak gini gimana Dipotong dulu Terus nanti kita potong bagian atasnya Dan kita lepasin di bagian yang ada plastiknya Dan bagian nailnya ini yang tulisan ada nail Ini harus di atas Pastiin juga bahwa si kapasnya ini harus kena sama kuteknya Jangan sampai dia nggak kena Nanti percuma aja Kalau kalian udah pasang tapi dia nggak kena Oke Ini aku lipat lagi Kayak gini udah mantep Tapi kalau mau make sure juga boleh Kalian bisa pasang Remover atau penjepit remover yang seperti ini Oke kita lanjutin dulu semuanya Banyak 1 away brown Baris Baris Tea Baris 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita ambil dulu permukaannya yang paling terbesar disini ya oke sekarang kita angkat lagi yang di jari telunjuk sekarang aku mau si buff ini jadi media pembantu aku kita dorong dulu kalian juga bisa bantu dengan yang bagian ujungnya ini karena ini agak sedikit lebih tajam ya pastiin kalau yang kalian angkat itu bukan kuku asli jadi cuma bagian kutek gelnya aja dan kalau memang kalian pakai builder gel pastiin buildernya gelnya juga ke angkat oke kita lanjut lagi juga yang di jari tengahnya tetap kita dorong dari pangkal kutipula ke bawah seperti ini yang ini juga oke sebelum aku lanjutin bagian pengkikiran aku bakalan aku bakalan pasang yang tiga di sebelah kanan dulu oke nah kali ini aku bakal kikir bagian yang masih ada gelnya jadi kita kikir dulu bagian pinggirannya sama di ujung-ujung sini ingat kikirnya itu jangan terlalu ditekan jadi kalian cuman ngangkat bekas kutek atau bekas gel yang masih nempel ingat kikirnya 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 selamat menikmati oke dan aku mau cuci tangan dulu sebelum masuk ke tahap manicure ya atau express manicure jadi wait a minute oke ini tangan aku udah aku cuci dan sekarang aku bakal masuk ke tahap express manicure nah buat kalian yang penasaran gimana caranya express manicure kalian tonton aja video aku yang tentang cara express manicure di video aku sebelumnya untuk menghemat videonya oke langsung aja kalian tonton videonya dan aku akan langsung tunjukin nanti hasilnya gimana oke inilah hasilnya nah kalau kalian mau tau cara express manicure lengkap langsung aja kalian tonton video aku yang udah aku klik yang udah aku tampilin disini nonton ya videonya nah dan ini hasilnya setelah aku express manicure dan ingat tadi bahan intinya itu adalah remover pad pendorong kutikula dan juga kikiran cukup oke guys itu aja yang bisa aku kasih informasi hari ini thank you so much for watching see you in next video and bye 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 bye